Salah satu layanan jual beli mobil online terlengkap mendukung mobil bekas di Indonesia dengan merangkul mobil modifikasi. Hal ini untuk memperkuat industri otomotif, khususnya dalam pasar mobil Indonesia, dengan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. OLX Autos Indonesia menggelar acara konferensi pers bertema Pilih Yang Pasti di OLX Autos di Pengkel Space SJBD. Saat ini OLX Autos memiliki 100 store di Indonesia dengan dukungan lebih dari 4.000 mitra di 10 kota besar Indonesia, yaitu Jabodetabek, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Medan, Malang, dan Sidoarjo. Agung Iskandar, selaku Director of Classified and New Business OLX Autos Indonesia, menyebutkan meski sempat menurun saat pandemi, namun tren otomotif khususnya mobil bekas di Indonesia kini meningkat. Industri mobil bekas itu salah satu bagian dari industri otomotif nasional. Dan kebetulan dari OLX kami adalah pemimpin pemain mobil bekas berbasis teknologi. Nah kita tentu saja, kita mau coba merangkul semua segmen yang ada di industri mobil bekas. Salah satunya itu modifikasi. Jadi bagi kami, kita berusaha mencoba untuk bekerja sama dengan semua pihak, dan kita nggak mau ada yang satu pun ketinggalan. Yang kita belum lakukan, sempat lakukan tahun lalu adalah untuk merangkul teman-teman modifikasi. Oleh karena itu, tahun ini kita coba untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan mereka. OLX Autos juga berkomitmen untuk memperkuat industri otomotif khususnya dalam pasar mobil Indonesia dengan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya yaitu menjadi Official Partner untuk Indonesia Modification and Lifestyle Expo atau IMX 2022. Dari Jakarta, Ayu Pratini, Ahmad Muharlin, Leman, Aidus melaporkan.